Kembali lagi ke Galaxi Channel terkait dengan beberapa materi sajam-sajam tradisional yang banyak beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat Halo Assalamualaikum warahmatullahi rukatuh Kembali lagi ke Galaxi Channel Dan kali ini kita akan membahas tentang tematik sajam tradisional yang ada beredar di Nusa Tenggara Barat Nah kali ini seperti biasanya kita lakukan silaturahmi ke rumah keluarga Untuk menemukan beberapa jenis sajam tradisional yang ada di sekitar kita saja Salah satunya ini ya, kembali lagi kita akan ketemu bicara lagi tentang jenis parang Sumbawa Seperti yang masih ketemu waktu di lokasi nisan yang di areal berburu itu Jadi masih kurang lebih sama Ini adalah parang panjang yang masih terinspirasi oleh parang Sulawesi yang berjudul Sinangke Nah ada pun seperti beberapa wacana yang menyebutkan Jadi istilah parang pun yang lebih akrab sebenarnya di Sumbawa itu ada istilahnya parang disebutnya sebagai perang Jadi bukan berang Jadi sekali lagi istilahnya berang Karena ada beberapa penyebutan yang untuk rekan-rekan penggemar senjata-senjata ini Tradisional Nusantara Biasanya salah dalam penyebutan lafal itu ya Jadi yang betul itu adalah berang Berang sendiri sebenarnya juga katanya sih masih ada ungkapan yang masih sama dengan ucapan di lafal Sulawesi sana Untuk pengucapan parang jenis ini seperti ini Nah jangan salah juga menyebutnya sebagai berang Karena berang itu kalau dalam bahasa Sumbawa disebut sebagai sungai Kalau berangnya Nah cukup seperti itu pengantarnya Lalu seperti yang parang lama Dia berjenis hulu seperti ini Kepala naga begini ya Ini khas ya Semoga bisa cukup detil Penglihatannya Penampakannya Nah Masih tetap yang sama Cuma dia porsi lidahnya ini tertutup Sementara kalau yang tipe lama di rumah mesan itu dia dibuat terbuka gitu ya Dalam format ukiran yang agak menganga Sementara ada versi yang lain Sebenarnya mulut versi kepala naga itu juga ada yang khusus dibuat lebih lain modelnya hulunya Lalu ada lidahnya di bagian dalam Ya dalam satu kesempatan kalau kita menemukan Kita akan coba lagi review Nah seperti halnya parang-parang khas Sumbawa Dia disertakan dengan alat ikat seperti ini Warnanya memang cenderung lebih ke warna merah Identik dengan warna-warna keberanian seperti itu Lalu di bagian sini Pengait dari ini ada dua jenis pengait disini Tonjolan kayu gitu ya Yang ada lubang untuk menyusupkan si benang ini Benang pengikat ini Cuman dia formasi ini Bunganya kecil ya Agak sedikit beda kalau yang di rumah itu yang seperti saya katakan di versi yang lama Parang yang ketemu di rumah lokasi berburu itu Dia lebih menonjol Agak lebih unik sendiri Menggambarkan tipe bunga-bunga yang Dia apresiasi oleh orang-orang Sumbawa Seperti halnya dalam baik-baik Sair-sair lagu ya Bunga Eja Kalau bunga Eja itu kurang lebih Nah ini dia agak sedikit formatnya biasa saja ini Anda ukiran dangkal Ukiran dangkal saja ini Anda agak timbul seperti yang saling silang seperti itu Nah untuk lebih detailnya mungkin Saya akan tampilkan Sebentar Oke lebih detailnya seperti ini Ukiran dangkalnya Jadi beda dengan bunga Eja yang khas Di Parang sebelumnya Ini juga sama Kemudian hiasan pada pangkal pangulu Bisa dilihat disini Dia lebih pada pola patra Atau daun-daun itu ya Pola sulur itu Lalu seperti halnya ini Bahan Handlenya sini Sudah menggunakan tanduk Warna hitam Cuman sayang ini sudah menunjukkan gelagat dia patah Pada pangkal kalasaknya seperti ini Lalu ini sudah menunjukkan retak Kemungkinan ya karena salah pemakaiannya Oke cukup Nah itu tadi sudah Gambaran dari Utuh Formasi fisik luar Jadi kita akan melihat Bagaimana Hulus bilahnya Potor ya Tidak terawat Jadi seperti disini Dilihat Jadi pada pangkal Hulu disini Pangkal bilahnya Menancap di bagian pangulu sini Lalu dihiasi dengan Material berbahan kalasaknya Yang bahan kuningan Cincin begini Lalu dia Khas yang ada Umum itu adalah begini ya Agak pas dimenyesuaikan lebar ini Lalu Sedikit tirus di bawah Lalu melebar lagi Lalu manjang Jadi dengan panjang Sekitar berapa ini ya Sekitar 60 atau 50 tujuan ini Kurang lebih seperti itu Nah ini parang yang Termasuk parang yang kecil Sebenarnya sih dia bisa digunakan sebagai Parang Apa ya Sebagai alat penjaga diri sih Wajar ya Karena dia secara jangkauan Memang dia cukup panjang Dan dengan bilah yang terbilang tipis Hanya sekitar 3 atau 2 mili Lebar bilahnya ini Dengan satu sisi mata tajam Di bagian bawah Sini tumpul Lalu tebal bilahnya Sekitar Di sini lebih tak Di bagian Pangkal sini Tentunya dia lebih lebar Sekitar 7 Mili Atau 8 ini ya Hampir 1 cm ya Malah baru ke ujung Makin kecil Makin kecil Sini 5 Baru di sini Makin kecil Sekitar 4 Mili Seperti itu ya Nah ada pun bajanya Ini adalah baja yang sudah Tipe kamar dikan Alias yang Tipe besi-besi baja sekarang Yang terbuat dari Plat mobil biasanya ya Jadi seperti itu Sangat kotor ini Tidak bisa dilihat ya Nah sebagai pembanding Jadi pada saat ini Di hadapan saya Sebenarnya sih Sudah tersedia Dua parang Jadi ini yang parang Panjangnya Kalau dia digunakan Dalam keperluan Sehari-hari itu Misalnya kita masuk-masuk Kebun Selain juga Ya itu tadi Wilayah Membersih-bersihkan Semak-semak Belukar Atau dahan Dahan-dahan Ranting-ranting kecil Nah parang jenis ini Yang bisa diandalkan Tapi kalau untuk Dahan yang agak sedikit Lebih besar Tentunya dia tidak bisa Karena memang Wilayahnya Agak kecil ya Jadi bisa dibandingkan Dengan yang ini Ini Wilayahnya Sedikit lebar Karena dari bentuk Sarungnya sendiri Nah Jadi bisa dilihat ya Perbandingannya Ini agak pendek Sekitar 30 cm Yang besar ini Barang besar Secara hunus Kita akan lihat Nah Dia seperti ini Jadi untuk Dahan-dahan agak besar Ini masih bisa diandalkan Karena formasi Tetakannya Tentunya dengan Bilah yang sedikit lebar Itu akan bisa lebih Diandalkan yang ini Daripada yang Tipe parang panjang Yang seperti ini Sama Bahannya juga Menggunakan besi-besi Sekarang Karena menggunakan Bahan terbuat dari Plat mobil itu ya Plat mobil Bentuknya cenderung Virus sama Bermata bilah satu Bagiannya ini juga sama Jadi dari Pangkal hulu Tempat menancepnya Pesinya ini Ngepas Sesuai ukurannya Lalu dia naik Ini semacam leher Lengkungan khusus Baru dia membesar lagi Nah ini agak tipis Dibanding yang ini tadi Ini agak tipis Jadi dia disini Sekitar Kebal bilahnya Disini 4 mili Dan semakin kecil Semakin kecil Disini sudah 3 mili Seperti itu Jadi bisa dilihat Bedanya ya Untuk keperluan sendiri Parang itu Ada parang panjang Atau parang Berang pendek Seperti ini Kalau untuk jenis-jenis parang Yang untuk digunakan Untuk keperluan sehari-hari Tentunya dia beda Oh iya Sebelum lebih detail Mungkin saya ingin Membahas tentang Apa ya Dalam satu acana sih Sebenarnya ada yang menyebutkan Beberapa jenis parang Saya sendiri terus terang Baru tahu itu Bahwa dalam parang Klasifikasi parang Sumbawa itu Ada salah satu Disebut Parang Sebentar Nah kembali lagi Pada klasifikasi jenis parang Sumbawa Atau berang tadi Jadi satu Ada penyebutannya Sebagai Parem Tok Bali Parem Tok Bali itu Sebenarnya adalah Jenis-jenis parang Yang memang Khusus di Simpan di rumah Sebagai salah satu Maskot Penjaga Parem Tok Penjaga rumah Yang dia Artinya Sebagai benda Yang agak sedikit Di Apresiasi secara khusus Beda dengan Pemakaian Parang-parang Parang-parang Yang diperlukan Dalam pemakaian Tugas sehari-hari Nah parang Parem Tok itu Kadang-kadang Dia adalah Tipe jenis-jenis parang Yang memiliki Pamur-pamur indah itu Seperti halnya juga Sinake Atau yang Sebagaimana juga Halnya keris Ataupun badik Yang juga mempunyai Format-format Keindahan Dalam Sisi Pamur Dalam bilahnya Nah seperti Halnya itu Lalu Ada lagi Nomor dua Istilahnya Parang Istilahnya parang Dompak Nah parang dompak itu Yang kembali lagi Yang saya sebutkan Seperti halnya ini tadi Adalah parang-parang Yang dipakai Untuk Dalam fungsi Keperluan Sehari-hari Untuk membantu kita Dalam keperluan Entah itu Perkebun Atau Keperluan di dapur Mau Atau acara-acara khusus Kerja bakti Seperti itu Nah seperti itu Halnya parang dompak Cuman Itu tadi Bahkan dalam Berikutnya ada lagi Selain Para Parentok Balik Parang dompak Lalu ada lagi Namanya Parang Selaki Selaki Atau Parang laki Dan parang Sawai Sawai sebenarnya sih Ucapannya itu Sawai Perempuan Nah ini agak sedikit Membingungkan Antara dompak Salaki Dan Sawai Apakah dia Empat klasifikasi ini Dengan semakin Bergesernya Peradaban Apakah dia masih Cukup dikenal Karena selama ini Kalau Parang Parentok Bali Itu mungkin Bisa dipisahkan Dilihat dari bentuk Pamornya Yang indah itu ya Sehingga dia sangat jarang Untuk digunakan Dalam keperluan Sehari-hari Apalagi untuk Pekerjaan-pekerjaan Kasar Nah Kalau Barentok Bisa ditemukan Seperti ini Jenis ini Sementara Parang Salaki Seperti apa Karena beberapa Parang yang Setiap dipakai Ke Kebun Atau ladang-ladang Itu ya Seperti umumnya Jenis ini Ada yang panjang Ada yang sedang Makan yang seperti ini Parang Salaki Nah Parang Soai ini Yang saya masih belum Kertemu secara Onotasinya Seperti apa Parang Soai Apakah dia Mendekati dalam Hierarki Misalnya Kita membicarakan Perbandingan dengan Katana Katana yang di Jepang Jadi katana itu Ada yang Memiliki panjang Misalnya Dua saku Dua saku Satu saku itu Sekitar 30 cm Artinya Dua Ini ya Para dua Suku ini Ya katakan Sekitar 1 meter Lebih-lebih sedikit Itu disebut Sebagai Katana Lalu Kalau dia kurang Dari dua saku Mungkin dikatakan Seperti ini 70 cm Atau 80 cm Itu disebut Sebagai Wakizat Wakizasi Wakizasi ya Nah baru Nanti ada Parang pendek Yang identik Mungkin itu Parang perempuan Baru kita menyebutnya Dengan parang Waalaikumsalam Parang Apa ya Bukan maaf Bukan parang Termasuk dalam jenis Tanto Atau bisau Yang dipakai oleh Kaum perempuan Biasanya Tanto Padahal itu dalam Pertarungan jarak dekat Biasanya parang-parang Tanto itu yang paling Diandalkan Beda halnya dengan Parang yang panjang Yang memang Ketika musuh Dianggap dalam Masih dalam Jangkauan Dalam Jangkauan tebasan Pasti dalam Pertarungan Akan lebih Mengandalkan Yang panjang Seperti itu Nah jadi Semoga dalam Kesempatan ke depan Kita akan Punya kesempatan Lagi Menemukan Orang-orang Khusus Kita Membuat parangnya Yang dari Subawa langsung Sehingga kita Akan tahu Lebih Dalam Tentang Kriteria Pembeda Tadi ya Parentok Bali Sudah jelas Dompak Sudah agak Kita tahu Karena untuk Pemakaian sehari-hari Sementara Parangsalaki Apalagi parang Suai itu Akan lebih jelas Lagi kita Bahas lagi Nah berikutnya Langkah baiknya Kita tetap fokus Di dua parang Yang tersedia Saat ini Jadi Bicara parang Dompak Satu ini Yang pendek Memang sedikit Beda dengan Bawah Terutama juga Bentuk Talinya ini Yang sedikit Warnanya Menggabungkan Antara warna Hijau Dengan merah Sedikit lebih kontras Tapi cukup bagus Kita akan coba Lihat secara Perbandingan Lebih dekat Nah sebagai Perbandingan Langsung Kita bisa lihat Lebar Bilahnya Jadi ini Lebar Ini lebih tipis Seperti itu ya Lalu kita akan Lihat Perbandingannya Nah seperti ini Tempat Pertautan Ini Seperti yang Saya katakan Tadi Ukiran Dangkalnya Hanya sifatnya Bunga Seperti itu Tidak terlalu detil Sementara Kalau disini Ini yang saya katakan Sebagai format Bunga Eja itu ya Lebih unik Dia seperti Saling silang Begini Lalu disini Ada lubangnya Ini kalau Bicara dari Model Susupan Untuk Tali pengikatnya Pada Jenis Parang-parang Sinaki Ataupun juga Badik-badik Khas Sulawesi Itu Ada di jenis Banoangnya Dari Badik Jenis Apa ya Lampu batang Itu ya Yang kurut gemuk Itu ya Khas Makassar Lalu sama Kita beralih Pada ujung Hiasan Ukir Yang pada Ini Ini sudah Sama Sudah agak Samar Ini pekerjaannya Sudah terlalu Keras Ini Peniptaannya Apalagi Sudah tersemat Ini Kawat Pengikat Ini Artinya Dia sudah Mewerta Lalu Kembali Pada Sini Nah Ini Ini Agak Sedikit Lebih Tegas Pertama Sama Formatnya Sulur-sulur Bunga-bungaan Seperti itu Format Sulur Dan Patra Lalu Ada Ini Seperti ini Dalam Bundelannya Cukup Khas Seperti ini Lalu Ini Daun-daunan Juga Sama Nah Yang akan Sedikit Berbeda Adalah Jenis Dari Model Hulunya Kita Akan Lihat Seperti ini Ini Agak Sedikit Nah Seperti halnya Ini Masih mirip Dia Berbahan Tanduk Dengan Tipe Kepala Ular Naga Lalu 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 Bagaimana Dengan Ini Nah Ini Agak Sedikit Beda Ini Sedikit Lebih Simple Ini Mendekati Model Model Hulu Pada Jenis Sinake Yang Ada Di Sulawesi Apalagi Di Model Model Parang Yang Keluaran Mana Itu Ya Si Drab Ya Si Dendren Rapang Seperti ini Kayaknya Format Format Lebih Sederhana Nah Ini Adalah Anyaman Anyaman Dari Senar Tapi Ini Sudah Punya Cerita Tersen Oke Kita Lanjutkan Jadi Sekedar Pembeda Dulu Jadi Pada Bagian Wanoang Atau Bagian Warangkanya Ini Ini Adalah Bagian Depan Selalu Terhiasi Dengan Bentuk Ukir Ukiran Seperti Ini Jadi Kalau Kita Balik Seperti Ini Bagian Belakang Ya Karena Ini Yang Bagian Nempel Di Pinggang Jadi Dia Tidak Ada Format Ukiran Atau Apapun Disini Kosong Jadi Kalau Bentuk Hulunya Ada Oke Oke Berikutnya Akan Lebih Detil Kepada Bahasan Tipikal Hulu Jadi Pangulu Ini Sendiri Seperti Ini Polos Sama Sama Dengan Menggunakan Bahan Tanduk Lalu Bagaimana Dengan Ini Nah Ini Pangulunya Sedikit Beda Yang Saya Katakan Tadi Tapi Disini Terdapat Anyam Anyaman Dari Bahan Tasi Kalau Dilihat Lebih Dekat Sebenarnya Dia Punya Format Warna Warni Yang Unik Begitu Padahal Ini Berbahan Senar Saya Juga Belum Tahu Apakah Ini Menggunakan Senar Beda Warna Kenapa Bisa Seperti Ini Ini Yang Menjadi Satu Pembeda Atau Trik Sederhana Sebenarnya Karena Ketika Parang Itu Dengan Bahan Tanduk Kalau Dia Dalam Penggunaan Pemakaian Biasanya Kan Agak Sedikit Licin Jadi Ada Beberapa Orang Yang Menyertakan Format Format Seperti Ini Ukiran Agar Biar Tidak Pada Saat Formasi Genggam Itu Agak Sedikit Tidak Ini Tidak Selip Jadi Lebih Kuat Di Genggaman Seperti Halnya Kalau Di Pangulu Kerislombo Itu Ada Format Cekahan Ada Yang Bondolan Seperti Biasa Mulus Sementara Ada Yang Cekahan Kalau Cekahan Itu Dia Ada Format Irisan Irisan Miring Khusus Gitu Jadi Pada Genggaman Gini Dia Akan Lebih Kuat Dan Itu Biasanya Dipegang Oleh Para Hulu Cekahan Itu Dipegang Oleh Para Ini Prajurit Militer Nah Sementara Ini Menjadi Catatan Menarik Ketika Di Parang Parang Seperti Ini Kenapa Bisa Seperti Ini Ya Saya Menduganya Analisanya Segini Sederhananya Bahwa Karena Kalau di Keluarga Jalur-jalur Sulawesi Yang Kami Dari Selayar Itu Karena Juga Sebagai Orang Pendatang Di Wilayah Sumbawa Mungkin Kebudayaan Kebudayaan Tentang Teknik Rajuk Yang Seperti Halnya Orang Bikin Topi Reca Itu Jadi Juga Diterapkan Ke Pangulu 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 Parang Seperti Ini Lalu Juga Kenapa Diberbahan Senar Karena Sangat Identik Dengan Beberapa Komunal Masyarakat Pendatang Jadi Yang Menempati Wilayah Pesisir Jadi Masih Ada Gampungan Tis Masyarakat Ininya Masyarakat Baharinya Dan Mengapa Dia Menggunakan Tasi Seperti Ini Sementara Kalau Di Lombok Biasanya Ada Yang Sama Menggunakan Format Lilitan Usus Agar Tangan Tidak Licin Sehingga Mempermudah Genggaman Cuman Kalau Di Lombok Di Beberapa Jenis Hulu Atau Danganan Keris Itu Menggunakan Ini Tali Yang Memang Sudah Dianyam Menjadi Tali Dari Bahan Apa Itu Sebentar Apa Kalau Ano Itu Kayak Ini Ya Oh Ijo Ya Sudah Jadi Kalau Di Danganan Keris Lombok Biasanya Disematkan Seperti ini Pola Lilitan Khusus Tapi Agak Besar Karena Dia Menggunakan Bahan Ijo Yang Sudah Dijadikan Tali Tali Panjang Dengan Diameter Sekitar Berapa Ini Antara 3 mili Agak Gemuk Lalu Dibuatkan Kumparan Pengikat Di Bagian Pangulunya Juga Sehingga Sama Pengikatan Pemegangannya Menjadi Lebih Sedikit Kuat Dibanding Yang Polosan Begitu Selain Yang Jenis Danganan Tipe Cekahan Saya Katakan Seperti Itu Nah Jadi Sekian Kira Lebih Bahasan Bahasan Kerisnya Memang Masih Disayangkan Saya Masih Menemukan Yang Tipe Parang Parang Atau Berang Yang Umum Dalam Pemakaian Sehari Hari Yang Harapannya Semoga Mudah Mudahan Kedepan Menemukan Lagi Jenis Parang Yang Agak Sedikit Lama Sebenarnya Dalam Jalur Kakek Dalam Foto Yang Lama Ataupun Saya Yang Pernah Melihat Langsung Itu Masih Ada Menyimpan Sinake Waktu Cuma Nanti Kita Akan Coba Telusuri Lagi Mudah Mudahan Ketemu Dan Bisa Menjadi Salah Satu Bahasan Dalam Konten Etnik Sudah Kecil Yang Kita Paparkan Kali Nah Sejauh Ini Terima Kasih Sudah Nyimak Kita Akan Ketemu Lagi Di Materi Vlog Yang Lain Dan Kesempatan Yang Beda Terima Terima Jangan Lupa Selain Sebagaimana Untuk Asupan Kreativitas Dalam Hal Vlogging Like Comment Share And Subscribe Tentu Saja Sangat Diharap Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Dukati Yo